Mama juga bisa mengatasi mesin cuci LG satu tabung yang error bang Tunggu-tunggu-tunggu jangan lupa like dan subscribe ya untuk mendapatkan ilmu gratis selanjutnya Oke assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan channel Sanyita Tung bagaimana kabarnya Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat serta mudah kan bang Urusannya oleh Allah Subakana Wattala langsung aja Hari ini saya akan berikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi mesin cuci bang ya Mesin cuci satu tabung LG yang error Bagaimana caranya silahkan teman-teman diperhatikan cuma diganti ini doang nih Namanya apa namanya adalah water level sensor Kita colokin dulu Colokin Kita colokin pencet power Power kemudian start Nah biasanya kalau masih jalan normal pada saat dia berkedip seperti ini dia nimbang Ini muter bang ya Kanan kiri kanan kiri Tuh dia nggak mau nimbang bang kita coba untuk ngeringin power kita coba spin power ke spin-spin ini Kita akan lakukan jurus mama ya perhatikan baik-baik bagaimana step-stepnya kalau anda ketemu dengan kasus mesin cuci seperti ini Intinya jangan panik bang Pandeta tuh membantu anda untuk Emang Udah turun ke sepuluhnya ke sebelas nih Tadi sebelas turun ke sepuluh tapi dia tetap aja nggak mau muter nih Kita akan cabut Pertama kali anda lakukan yang termudah dahulu Jadi puter Dapat? Ini baling anda butuh ke kanan harus enteng Kanan harus enteng kemudian kiri juga harus enteng bang ya Nih Kanan harus enteng kiri juga harus enteng Ini hukumnya wajib ya Ini enteng Artinya apa kalau enteng? Artinya kalau enteng adalah baling anda masih bagus Gearbox anda masih bagus Dan dinamo anda masih bagus bang Selanjutnya apa? Nih Di bagian belakang kita buka disini ada baut-baut Satu disini buka Nah Sudah Buka dapat? Ya Buka sini aja deh Anda pertama kali dicek dulu perkabelan Ya Dicek dulu perkabelan anda harus pastikan tidak boleh Satupun ada kabel yang putus bang Ini kabel bagus ya Nggak ada masalah disini Selanjutnya kita lari disini Kita buka disini satu baut dapat? Satu baut ada disini Dua baut disini nih Ini dibuka nih Nah Buka Terunjuk satu disini Terunjuk dua disini Masuk kemudian tarik ke belakang Tarik dorong ke atas Nah Tini Jangan lupa disini juga dicek Dicek disini Jangan sampai anda ketemu dengan perkabelan yang putus Kalau mesin janda Pada saat dinyalakan dia error bang Ini perkabelan aman Kita cek lagi bang Karena perkabelannya aman Kita tes lagi bang ya Coloknya jadi deh Kita coba nyalakan Power Kita punya star Nah Harusnya nimbang dia Tetep aja ya teman-teman Cabu colokan Kalau masih error juga cabu colokan Anda fokus ke barang ini nih Nih Anda fokus ke barang ini nih Oke Anda fokus ke barang ini Tugasannya apa? Anda tinggal ganti aja nih Ada soket Dapat? Angkat Kemudian teman-teman dilepas soketnya nih Jangan lupa Sebelum anda ngebongkar Ini di Cekrek Cekrek Di boto Caranya gini nih Teken Teken Kemudian goyang-goyang Teken Goyang-goyang Sambil ditarik Nanti dia akan mangap Nah tuh Nah seperti ini caranya Kemudian kita bisa ganti dengan Water level kita Namanya adalah water level sensor Nah ini harganya murah kok Cuma puluhan ribu Tugas pertama yang kita lakukan Kita ganti water levelnya Nih Kita pasang di tempat yang baru Nah seperti ini dapat? Ya Nah water levelnya tinggal di basah seperti ini Nah ini kalau misalnya ada error ya Anda lakukan jurus ini dulu nih Di sini ada selang airnya nih Ini selang air ini adalah selang yang berfungsi untuk mendeteksi ada atau tidaknya air yang ada di dalam Nah ini kita lepas Cepit Dorong ke belakang Nah tetet tet 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 Nah waktu itu Cepit dorong ke belakang Kemudian tekan Tet 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 Nah, pastikan selangnya tidak sobek ya. Pasang aja seperti ini. Masuk seperti ini. Alright. Nah, tekan. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal masuk seperti ini. Sangat-sangat gampang. Kita tinggal rapikan sepuluh. Rapikan, tekan seperti ini. Kluk. Nah, tekan. Ini, tekan. 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 Nah, pasang. Kluk. Kluk. Kita akan tes. Satu, dua, tiga, colok. Colokin. Nah. Perhatikan di sini. Tadi dia tidak memutar ya, Bang. Tadi dia tidak memutar kiri, tidak memutar kanan. Tidak memutar kanan. Tidak memutar nimbang dia. Satu, dua, tiga, power. Star. Alhamdulillah, Bang. Nah, ini kiri. Nah, mantap. Ya, kiri. Oke, kanan. Oke. Alhamdulillah. Sangat gampang ya. Sekarang kita akan coba ngeringin power. Spin, spin, spin. Nah, spin sudah. Cakep. Spin dapat. Kemudian kita ke penyesal, Bang, ya. Start di there. Nah. Nah, muter, Bang. Tidak. Alhamdulillah. Nah, no. Alhamdulillah. Sudah mau muter. Tandanya apa? Tandanya Mas Randa sudah tutas, teman. Paus dulu. Ya. Sangat gampang, Bang. Ya. Cuma diganti ini doang, nih. Namanya apa? Namanya adalah Water Level Sensor. Buat teman-teman yang ingin tahu bengkanya di Tatum, ketika di Google Map, Andretatum. Selamat menikmati.